Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian Semuanya Gede 7 yang dimulakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Insyaallah pada setiap hari Senin Ada ketuntasan SETA sekia yang wajib dituntaskan oleh siswa SETA Nah untuk jadwal hari Senin adalah jadwalnya ketuntasan sholat Termasuk di dalamnya tentang gerakan dan bacaan sholat Nah untuk sekalian perlu diketahui bahwasannya Dalam pelaksanaan sholat kita juga mulai saat ini Karena sudah mulai baik yang balik Maka dalam melaksanakan sholat harus baik Harus tuman inah dan harus sesuai dengan rukun-rukun dalam pelaksanaan sholat Setelah kemarin anak-anak semua melaksanakan daurah sholat Tentunya itu harus diamalkan ya Jadi yang paling penting adalah pada saat ini Ketika pembelajaran itu harus selalu diamalkan Nah sebelumnya tentang hukum doa imfititah Nah bacaan doa imfititah hukumnya sunnah Dan dibaca pada rokat pertama setiap sholat sebelum membaca surat al-fatiha Nah doa imfititah memang bukan syarat sah dan syarat wajib dalam sholat Akan tetapi doa ini menjadi sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW Karena hukumnya sunnah maka untuk yang membaca doa ini dalam sholatnya Maka akan mendapatkan pahala Nah karena sudah termasuk ke dalam rukun sholat Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Maka sholat akan dianggap tidak sempurna jika tidak membaca bacaan doa imfititah Ini dalam sholatnya Nah jadi ini termasuk ke dalam kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat Dan bagi yang melewatkan baca doa imfititah ini dalam sholat Dengan tanpa sengaja atau karena lupa Maka diajarkan untuk melakukan sujud sahwi di ujung sholatnya Ya seperti itu Nah dan aku sekalian Ada suatu sejarah yang diriwayatkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW Pada saat itu Ada seorang pria yang membaca serangkaian doa setelah takbiratul iram Dan sebelum membaca surat al-fatihah Nah pria ini membaca dengan sedikit keras Sehingga terdengar oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Nah seusai sholat Rasulullah SAW segera bertanya Siapakah gerangannya membaca doa tadi Beliau berkata bahwa doa tersebut membuatnya kagum Karena berhasil membuka pintu-pintu langit Semenjak itulah doa imfititah menjadi sunnah Untuk dibaca di dalam sholat Dan doa imfititah itu menjadi salah satu rukun dalam mengerjakan sholat Nah anak-anak sekalian yang berbahagia Sangat banyak sekali jenis doa imfititah Nah untuk di SITSK ya Maka pembacaan doa imfititah adalah sebagai berikut Allahumma ba'id baini wabayna khotoyaya Kama ba'anta bainal mashriki wal maghrib Allahumma nakini minal khotoyaya Kama yunaqut fawbul abiyadu minal danas Allahumma silni min khotoyaya Bilmei wathalji wal barod Nah itu doa imfititah yang dibacakan atau yang distandarkan oleh SITSK Nah selanjutnya selain dengan bacaan Arabnya Maka kita juga dalam melaksanakan sholat itu juga harus memahami daripada artinya Ya kenapa? Karena bisa jadi ya kita melaksanakan sholat hanya sekedar membaca saja Tapi tidak dengan penghayatan Nah kalau kita ingin dengan penghayatan Maka kita harus dengan memahami dengan artinya Nah disini usah coba sedikit-sedikit ya Kita pahami Allahumma artinya adalah ya Allah Ba'id baini jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa-dosaku Wa baini khotoyaya Dan dosa-dosaku Kama sebagaimana Ba'anta engkau menjauhkan Bainal masyriki wal maghrib Antara timur dan barat Ya disini Kita memahami bahwa Jangan sampai Kita ketika ingin melakukan dosa itu dengan mudah Maka kita disini doa kita adalah Menjauhkan dari segala macam dosa-dosa Nah selanjutnya Nah selanjutnya Nah sekalian Allahumma Nakini Minal khotoyaya Kama yunakot Saubul abiyadu minat danas Ya Allahumma Ya Allah Ya Nakini Bersihkanlah aku Minal khotoyaya Dari kesalahan dan dosa-dosaku Kama sebagaimana Yunakot Saubul abiyadu minat danas Bersihnya pakaian putih dari kotoran Allahumma Untuk rukun-rukun sholat berikutnya Itu saja Terima kasih Ya Bila tawfiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih